Hai ada udah tahu ini belum ini baru launching lima jam yang lalu siapa mau lihat kalau aku pakai aku nggak tahu ya ini tuh berkah atau enggak karena si and pure ini klaimnya adalah acne cover pas banget aku lagi ada acne jadi kita akan cobain langsung pakai si power powder dari and pure yang baru aja launching lima jam yang lalu tanpa menggunakan foundation sama sekali dan aku akan pakai sponge basah terus langsung aku tep-tap ke muka karena dia ini twey cake ya jadi dia powder foundation first thing first yang harus kalian ketahui ini tuh powder foundation yang tipe fallout itu banyak banget deh tuh jadi dia bukan terlalu di press gitu kalau kalian pakenya itu di atas foundation dan concealer aku lebih prefer kalian pakai brush cuman karena kita mau coba di bareface untuk melihat coveragenya kayak gimana dan apakah dia bener sesuai klaimnya dia acne cover aku akan pakai sponge basah dan langsung aku tep-tapin ini aku pakai sheet apricot ya apricot temen-temen Hai tuh ini berwarna kulit aku banget kita letaknya covernya ya Oh yes tuh dibilangnya kayak gitu enak banget kok pake sponge basah karena falloutnya jadi nggak terlalu banyak gitu loh terus dikulit itu jadinya nggak keliatan kayak powdery tunggu nih aku zoom biar kalian bisa lihat lebih jelas aku akan pakai half face dulu biar kalian bisa lihat perbedaannya sebelumnya by the way aku udah pakai moisturizer ya sebelumnya ladies and gentlemen here are the result look at my acne udah nggak keliatan sama sekali bekas luka codet juga udah nggak keliatan sama sekali finishnya itu adalah satin aku bisa klaim ini satin lihat ya masih ada shine-nya banget jadi dibilang velvet matte juga bukan karena biasanya kalau powder foundation yang velvet matte di kulit kulit aku enggak bakal masih ada shine-nya kayak gini tuh lihat ini masih ada shine-nya banget dan dia juga no flashback aku udah tes katanya kayak malah ini lebih cocok jadi kulit aku dibanding yang sebelah sini ya ngasih telat ini lebih rata kayak ah bagus banget powder foundationnya itu ya from me ya wuhu hampir jatuh Oke jadi ini dia ya tuh gimana kalian suka nggak kalian suka nggak jujur 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 jawab yes or no menurut kalian Oke ini aku udah pakein eyeliner fanta black yang super smudge proof dan waterproof banget but not coverage nya dan yang ini lax crime ini yang and pure pertama perbedaannya itu kalau yang lax crime dia ladeh hampir nggak ada follow outnya sama sekali sedangkan yang and pure itu dia tulet karena nggak ya kan keliatan kan follow outnya lebih banyak itu udah satu perbedaan ini aku udah udah ambil di sponge yang lax crime kita akan lihat coveragenya disini hai 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 finishnya lebih mat gitu ya finishnya lebih mat banget sih kalau ini nah sekarang di sisi lain aku akan ambil yang and pure Hai karena dia lebih apa lebih satin jadi kayaknya bakalan lebih less coverage oke ini yang and pure ya karena dia finishnya lebih satin jadi biasanya coveragenya akan lebih ringan gitu nih aku aku akan coba blend lagi yang lax crime hai 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 nih yang and pure yang and pure tuh lebih glowing gitu keliatan banget di sini keliatan banget tuh dateng and pure glowing yang lax crime lebih matte untuk coveragenya ternyata kurang lebih ya hai 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 tuh karena ini glowing jadi keliatan kelbisa ini gitu kan kalau ini matte lebih nempel ke kulit kalau ini lebih shiny shiny gitu sekian oke 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 oke